PEMBICARA 1 Beberapa waktu lalu, presiden di negeri Adidaya bikin pernyataan yang mengejutkan. Katanya perubahan iklim itu cuma omong kosong, gak pernah terjadi, dan cuma akal-akalan pihak tertentu aja. Tapi benarkah begitu? Benarkah perubahan iklim tidak sedang terjadi? Dan benarkah itu cuma akal-akalan para elit aja? Suka atau enggak perubahan iklim itu benar-benar terjadi? Kalau menurut para ahli yang udah ngumpulin data rata-rata suhu dunia selama bertahun-tahun mereka nyimpulin kalau hasilnya adalah, ya bumi makin manas. Nyatanya banyak ula manusia yang bikin iklim dunia lebih labil daripada anak remaja, misalnya pembakaran hutan, penggunaan listrik yang berlebihan, serta asap pabrik dan kendaraan, dan itu semua yang bikin bumi jadi panas dan di musim lain juga jadi lebih dingin. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang mikir kalau perubahan iklim itu cuma akal-akalan? Banyak yang bilang kalau isu teori konspirasi yang nolak soal perubahan iklim itu justru ditiup sama pebisnis yang enggan ingin masyarakat jadi menghemat energi dan mengurangi gaya hidup konsumtif. Tapi balik lagi, karena enggak ada data yang mendukung, sebaiknya kita enggak percaya begitu aja. Yang jelas kalau menurut penelitian terhadap para ilmuwan, hampir semua percaya kalau perubahan iklim memang nyata adanya. Sebenarnya kalau kita lihat dari dampak dari pemanasan global, kita tahu kalau dunia benar-benar manas. Selain kebakaran hutan yang makin sering dan makin luas, es di kutub utara dan selatan juga terus mencair dan bikin air laut kian meninggi. Tentu aja itu jadi ancaman besar buat keberadaan manusia, karena bisa jadi suatu saat nanti semua es mencair dan tidak ada lagi tempat bagi kita untuk berdiri. Jadi, mula sekarang kita bisa buang jauh-jauh teori konspirasi soal perubahan iklim. Karena dengan ngakuin kalau dunia emang enggak lagi baik-baik aja, itu bisa jadi cara untuk kita makin peduli dan melamatin, bukan cuma bumi, tapi diri kita sendiri. Dan, seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!